Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhabi Puranuddin dari Gapoktan, Kabupaten Kelompok Tani Majumakmur, Desa Wates, Pertempatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Komoditas kami ada buah nanas, buah mangga, mangga podang, matowa, durian, albuka, dan lain-lain. Prioritas pengembangan kami saat ini ada di buah nanas dan mangga podang. Mengapa kami prioritaskan buah nanas dan buah mangga? Pada awalnya saat pandemi, harga buah nanas sangat anjlok. Sedangkan kami mendapatkan informasi bahwa ekspor buah nanas dari Indonesia sangat potensial. Padahal, buah nanas di wilayah kami lahannya sangat luas, jumlahnya melimpah, dan sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk memasarkan produk buah nanas kami ke mancanegara. Setelah berbulan-bulan mengalami jatuh bangun untuk menyiapkan buah kami menjadi produk yang layak ekspor, akhirnya usaha kami didengar oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, dan kami mendapatkan bantuan fasilitas Bangsa Lepas Japanen. Dengan adanya, Bangsa Lepas Japanen ini sangat memudahkan kami untuk berproses. Sehingga pada tahap ini, kami sudah beberapa kali mengirimkan sampel seperti ke Turki, ke Dubai, dan ke Oman. Lalu, salah satu buyer kami, orang India, sudah dua kali visit ke Bangsa Lepas Japanen ini, dan menilai bahwa produk kami sudah layak untuk ekspor. Dan kami juga terus berkomunikasi aktif dengan buyer-buyer lain, seperti dari India dan dari negara-negara lain. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian, dan kepada Dirjen Hurtikultura, serta tidak lupa kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, dan Pemerintah Kabupaten Kediri, yang telah menemani dan mendampingi kami sampai di BPI. Dalam menyiapkan produk yang sesuai dengan kriteria pasar internasional, kami memilih produk-produk yang bersertifikasi GHB, atau Food Agriculture Patrice, yang dalam penerapannya sangat banyak dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Buah yang kami pilih, selanjutnya kami seleksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Mulai dari kesehatan, kondisi buahnya, beratnya, ukurannya, warnanya, dan lain-lain. Untuk pemasaran sekarang ini kami lebih fokus di online, karena kami memfokuskan untuk memasarkan produk ini ke mancanegara. Untuk pemasaran, kami sudah membuat website, akun Facebook, akun Instagram, dan akun YouTube untuk mencapai ke customer-customer kami. Fasilitas penunjang lain untuk mensukseskan kegiatan kami, antara lain, lokasi kami berada di samping jalan raya utama, jalan raya patus kediri. Dan di depan, kami membuat pos penjagaan dan untuk pos penerimaan tamu. Lalu lokasi yang kami gunakan adalah lokasi yang kurang lebih luasnya sekitar 7.000 meter persegi, yang sangat potensial untuk dikembangkan untuk kegiatan selanjutnya. Dan ditambah, fasilitas-fasilitas lain yang kami siapkan untuk menunjang penyiapan produk kami sehingga menjadi produk yang layak untuk ekspor. Melihat hal tersebut, Dinas Pertanyaan Kabupaten Kediri mengakomodir kami untuk berkolaborasi dengan kegiatan kecamatan lain yang juga memiliki hasil buah yang melimpah, yaitu kecamatan tarokan dengan produk buah mangga. Buah mangga podang itu sendiri adalah buah ciri khas di Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, dengan goal yang sama, kami berusaha untuk mengangkat buah nanas dan buah mangga podang ini menjadi produk yang layak ekspor dan diterima oleh masyarakat luas termasuk masyarakat mancanegara. Saya ingin mengucapkan tetap semangat dan terus berinovasi untuk para petani dan semoga sukses untuk semua petani, terutama petani-petani di Kabupaten Kediri. Terima kasih telah menonton!